Oke, pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menyimpan settingan part yang memiliki parameter menjadi reuse part dan disimpan di reuse library. Sebelumnya disini saya sudah menyimpan settingan readypartnya, yang dimana settingan tersebut tidak integrasi dengan expression, seperti contoh. Nah, saya juga sudah menyiapkan template config untuk membuat settingan part yang berbeda yang bisa kita gunakan atau bisa kita jadikan library part, seperti contoh ini. Jika sudah, saya akan menggunakan library publisher yang bertujuan untuk menyimpan part yang kita buat menjadi reuse part, standard part, ataupun user device feature part di server 3D. Kita klik library publisher disini. Jika sudah muncul, kita tuntukkan terlebih dahulu legend atau sampul dari reuse part. Kita browsing terlebih dahulu. Disini saya pilih image pool. Setelah dipilih, jika parameter tersebut belum memiliki Excel, kita jendri ke lebih dahulu dengan memilih data from Excel. Jika sudah, kita pilih settingan yang akan kita taruh di reuse part. Yang tidak perlu, kita pindahkan. Jika sudah, disini kita bisa memilih style-nya antara style kunci atau style pencil. Jika kita memilih style kunci, maka isi library part hanya akan berdasarkan table config yang ada dalam file part. Sedangkan jika kita memilih style pencil, maka isi library part bisa kita edit lagi sesuai kebutuhan. Jika sudah diatur settingannya, kita pilih path atau letak di mana library itu tersedia antara standard path, reuse example, atau user define. Di sini saya akan menggunakan reuse example. Setelah dipilih, kita bisa langsung apply. Untuk melihatnya, kita bisa buka write manager. Kalau ke reuse library, kita pilih reuse example. Di sinilah letak dari file part yang sudah kita buat menjadi reuse part. Dan tersimpan di reuse library. Dan ini adalah bentuk Excel dari parameter part yang sudah kita generate dengan library publisher. Untuk melihatnya, kita bisa klik file yang sudah kita simpan. Di sini, ini adalah bentuk library part yang sudah kita jadikan reuse part. Dan dengan style pencil, kita bisa mengeditnya lagi meskipun kita sudah menyimpan berbagai settingan config yang ada. Contoh, di sini saya akan ubah. Saya akan masukkan lagi dengan bentuk yang berbeda. Seperti inilah, kalau kita menggunakan style pencil, maka selain dari part-part yang ada di table config, kita bisa membuatnya lagi di library part yang ada. Seperti itu. Seperti itu, kita harus szokung. Seperti saya untuk menyimpan breaker.